yang dipertanyakan oleh Pak Agus ini sebetulnya masih punya kaitan dengan apa yang diceritakan oleh pembara musuh jadi sebagai satu individu kita ini kan setinggungnya idealitas yang dimendam oleh pikiran kita pikiran kita itu akarnya adalah si aku atau iku kita ingin begini dan ingin kita ini yang kita anggap baik nah ketika itu muncul ya kita kasih tapi kemudian saat yang muncul tidak seperti yang kita bayangkan saat itu ada pembara nah itu bisa terjadi di dalam meditasi maupun kehidupan seharian intilah jalannya adalah total acceptors kemerimaan yang sepenuhnya terhadap segala situasi yang datang di dalam kehidupan kita baik saat meditasi maupun di saat kehidupan tidak kesan karena ketika di dalam meditasi tidak-tidak nyaman dia sudah masalahnya apa karena ketidaknyamanan itu adalah kewajaran sesuatu yang pasti muncul yang itu merupakan pencerminan dari keadaan memang pada momen itu ya itu yang harus muncul masalahnya apa jadi ketika meditasi itu tercapai kondisi yang tadi dimana kita kalau bahasanya Kang Agus isolasi merasa kayak tidak-tidak nyaman tidak nyaman apa masalahnya adalah Tuhan saya terima ketidaknyamanan saya terima ketidaknyamanan saya terima ketidakberhubungan ini semua adalah kewajaran dan dialah kemudian dengan pertimbangan ini dengan saya melampungi kemerawat egoistik saya semua jadi selaras atau diselaraskan itu menjadi juga dalam kehidupan seharian dalam kehidupan keseharian ketidaknyamanan itu bisa muncul pasti karena cerminan dari apa yang pernah kita pikirkan apa yang pernah kita katakan dan lakukan jadi penyebabnya sebetulnya diri kita jadi kalau itu muncul tinggal aja masalah kita yang buat kita yang nyangkal gimana itu lagi-lagi malah menguatkan keakuan kita jadi ketika itu mencoba sesuatu yang tidak selaras dan seperti yang kita pikirkan kita terima aja karena tidak ada cara lain semakin kita menyangkal itu semakin terkelahi dengan kita sendiri semakin tidak ada roka-roka tinggal pilih sekali lagi kita selalu punya kebebasan di dalam situasi yang tidak nyaman itu kita juga bebas memilih untuk memberontak atau untuk menerima boleh pilih tapi dengan risikonya menerima kalau kita menerima kita akan mendapatkan momentum diselaraskan memiliki puasa dan kasih saat kita menolak atau menyangka dan berkelahi dengan kenyataan kita akan semakin sakit berbentuk dihajar oleh kehidupan boleh ini oke terima kasih selamat menikmati